The Power of Dreams Halo Sobat Honda, ketemu lagi di channel Youtube Honda Outside Java bersama saya Arief dari Mind Dealer Honda Outside Java Pada video kali ini kita akan melakukan review terhadap mobil yang baru saja launching di Gias 2023 lalu, tepatnya tanggal 11 Agustus 2023 yaitu All New Honda CR-V seperti apakah perubahan-perubahan dan fitur-fitur yang ditambahkan pada SUV terbaru Honda ini simak terus video ini sampai selesai Sebelum membahas lebih jauh tentang fitur-fitur terbaru pada All New CR-V ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah CR-V di Indonesia jadi mobil ini sudah mengaspal kurang lebih 22 tahun di Indonesia sejak generasi pertamanya di launching di tahun 2002 dan ini adalah generasi ke-6 dari Honda CR-V dan di generasi ke-6 ini All New CR-V menghadirkan dua tipe yang pertama ada 1500 cc turbo dan ada tipe 2000 cc Hybrid Electric Vehicle kita bahas dulu dari tampilan eksterior depan All New Honda CR-V kalau kita lihat Sobat Honda tampilan depannya ini jelas sangat berbeda dengan CR-V tipe sebelumnya tampil sekarang lebih ganteng gitu ya kelihatannya ya kemudian di bagian bawah juga ya untuk desain fog lamp dan juga bumper di bagian bawahnya juga berbeda kemudian di bagian atas sana kalau kita lihat ada kamera yang berfungsi sebagai sensor untuk Honda Sensing dan juga untuk bagian logo Honda ini juga adalah radar ya yang berfungsi juga untuk membantu Honda Sensingnya kemudian di bawah kamera Honda Sensing itu ada sensor untuk mendeteksi air ya atau wiper akan bergerak secara otomatis apabila terkena air hujan ya nah kemudian di bagian wiper juga disini ada yang berbeda yaitu air wiper akan mengalir langsung dari batang wipernya ini sehingga untuk membersihkan kaca depan penggunaan air wiper menjadi lebih efisien dan lebih efektif untuk membersihkan kaca depan oke kita beralih ke bagian samping All New Honda CR-V Sobat Honda ya kalau kita lihat di bagian kaca spion sebelah kiri di bawah ini ada kamera Honda Landwatch ya akan menampilkan blind spot pada saat Anda berbelok ke kiri dan nanti akan ditampilkan di layar audio di dalam kemudian di bagian depan sini ya ada fender ya yang juga ada aksen-aksen reflektor atau mata kucing kemudian kita lihat juga bagian bannya Sobat Honda ya dia menggunakan ukuran 235 55 R19 ya jadi lebarnya 235 dan untuk tingginya 55% dari lebarnya kemudian untuk penggunaan pelek menggunakan ukuran 19 ya lebih besar 1 inch dibandingkan CR-V sebelumnya kemudian untuk penggunaan rem ya di bagian depan maupun juga belakang ini sudah menggunakan rem cakram dan untuk fitur keselamatan di pengereman juga sangat lengkap Sobat Honda ya ada ABS, EBD, Brake Assist, Brake Override System ya kemudian juga heel start assist ya untuk membantu Anda tidak mundur ya pada saat ditanjakan kemudian ada HDC atau heel discharge control yang akan membantu Anda tetap stabil di kondisi menurun lalu juga ada CMBS ya yang akan membantu mengeram otomatis apabila terjadi potensi tabrakan bergeser sedikit ke bagian belakang Sobat Honda untuk membuka penutup tangki bensin ini sudah tidak lagi menggunakan tuas yang berada di bagian dekat kursi pengemudi ya tetapi bisa langsung ditekan saja di bagian penutup tangki bensinnya ya lalu dibuka dan untuk penutupnya juga tinggal ditekan lagi dan kalau Anda mengunci pintu ya otomatis ini juga tidak bisa dibuka jadi ini bisa dibuka dan ditutup dalam posisi mobil tidak terkunci untuk bagian eksterior belakang All New Honda CR-V tentunya juga berbeda dengan generasi sebelumnya ya kalau kita lihat desain lampu utamanya kemudian lampu belok dan juga lampu sen lalu juga di bagian atas terdapat Sharkpin Antena, Hightmon Stop Lamp kemudian di sini juga terdapat Defogger dan di bagian bawah ada 4 sensor parkir serta ada 2 knalpot untuk membuka bagasi juga sudah dilengkapi dengan teknologi elektrik atau Hands Free Access Power Tailgate ya dan dilengkapi juga dengan Walk-away Close jadi untuk membuka bagasi Anda cukup mengayunkan kaki di bagian bawah bagasi dan untuk menutupnya Anda cukup menekan tombol yang ada di bagian pintu bagasi lalu berjalan menjauhi mobil sejauh 2 meter maka otomatis pintu bagasi akan tertutup oke sekarang kita akan bahas bagasi All New Honda CR-V untuk tipe 1500cc turbo ini mobil ini 7-seater ya atau 3 baris berbeda dengan CR-V Hybrid terbaru yang hanya 5-seater atau 2 baris saja dan mobil ini memiliki fleksibilitas pelipatan bangku yang sangat baik selain bisa menampung lebih banyak orang mobil ini juga bisa pelipatan bangkunya rata lantai sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan apabila Anda perlu untuk membawa barang-barang yang lebih banyak di sini juga terdapat Trangboard sebuah papan yang bisa dinaik turunkan kalau kita naikkan ke atas seperti ini lalu kita lipat kursi baris ketiga maka ini akan rata lantai dan apabila Anda membutuhkan space yang lebih besar lagi Anda lipat kursi baris kedua itu juga bisa rata lantai oke sekarang kita berada di kursi pengemudi All New Honda CR-V di sini untuk tampilan interior depannya terlihat sangat mewah sekali ya Sobat Honda kita lihat di bagian panel di bagian panel ini memang sedikit mengadopsi Civic terbaru namun di bagian bawahnya sini untuk CR-V terdapat wooden panel atau aksen-aksen kayu menambah kesan elegan pada bagian dashboard depannya kemudian untuk audio dia menggunakan ukuran 9 inch ya yang tampilannya agak sedikit muncul ke atas seperti ini lalu di sini ada AC panel kemudian juga di sini terdapat wireless charging lalu ada juga power outlet ada USB port dan juga Type-C jadi ini sangat mengakomodir sekali untuk semua tipe handphone ya apabila membutuhkan pengecasan di dalam mobil ini kemudian untuk persneling ya dia menggunakan tipe lurus atau stride kemudian di sini ada tombol icon lalu ada tombol HDC atau heel distance control rem tangan sudah elektrik dan juga terdapat auto brake hold ya atau tombol ABH auto brake hold dan yang paling menarik juga ya untuk bagian tengah sini dia memiliki tempat yang sangat luas sekali ya Sobat Honda ya jadi Anda apabila memerlukan space untuk menyimpan barang-barang yang agak besar di sini masih bisa cukup nih Sobat Honda ya nah ini juga kalau ditutup bisa jadi armrest yang nyaman ya pas untuk posisi siku begitu ya apabila tangan Anda perlu beristirahat beralih ke bagian door panel sebelah kanan nih ini juga terdapat fitur baru yang ditambahkan pada All New CRV yaitu memory seat ya jadi dia bisa menyimpan dua posisi duduk nah ini ada angka nomor 1 dan juga nomor 2 jadi Anda tinggal set ya posisi duduk paling nyaman kemudian disimpan di posisi nomor 1 misalkan kemudian untuk pengemudi yang lain ya Anda bisa set posisi duduk yang lainnya lalu disimpan di nomor 2 untuk memory seatnya dan untuk pengaturan bangkunya pun sudah elektrik ya Sobat Honda ya di sini pengaturan recline kemudian juga sliding ini sudah elektrik dan tentunya mobil ini sudah dilengkapi dengan power panoramic sunroof yang pengaturannya juga pasti sudah elektrik ya Anda cukup menekan tombol yang ada di sini untuk membuka dan menutup power panoramic sunroof yang ada di bagian atas mobil duduk di baris kedua All New CRV tentunya sangat nyaman ya karena mobil ini memiliki ruang kabin yang sangat luas kita lihat legroom ya masih spacenya sangat luas sekali kemudian juga untuk headroom untuk saya yang tingginya kurang lebih 170 cm ini masih ada space juga ya kemudian di bagian tengah ya di sini terdapat armrest dan juga dua cup holder kemudian kalau Anda lelah di perjalanan dan ingin sedikit rebahan mobil ini di bagian baris keduanya bisa kursinya bisa di recline ya sampai ke belakang seperti ini nah jadi Anda bisa rebahan ya kalau perjalanan jauh mungkin Anda ingin tidur lebih pulas gitu ya kemudian untuk pengaturan AC juga di sini terdapat double blower ya di bagian belakang yang Anda bisa atur juga untuk hembusan anginnya sehingga ini memberikan kesempatan juga untuk penumpang di baris belakang untuk mengatur suhu AC ya di baris kedua lalu di bagian door panel juga terdapat aksen-aksen kayu ya nah ini karena mobil baru jadi masih diberikan plastik ya tapi kalau kita lihat di sini terdapat aksen kayu atau wooden panel yang menambah kesan elegan di dalam interior mobil ini oke sekarang kita akan bahas mesin dari all new Honda CR-V Sobat Honda ya jadi untuk membuka kap mesinnya sekarang sangat mudah sekali ya karena dia sekarang sudah menggunakan hidrolik untuk membuka kap mesinnya jadi tinggal diangkat sedikit dia akan otomatis terbuka ya mobil ini memiliki mesin 1500 cc plus turbo yang bisa menghasilkan tenaga 190 Vs dengan torsi 240 Newton meter yang dialirkan melalui penggerak roda depan nah mobil ini ya sesuai dengan namanya itu CR-V comfortable ya jadi mobil ini memang sebuah SUV yang dari luar kelihatan gagah kelihatan ganteng tetapi tetap memberikan kenyamanan untuk pengemudi maupun juga penumpangnya di dalamnya karena mobil ini juga menggunakan sasis monocoque yang akan mengurangi limbung maupun juga body roll jadi kalau Anda mencari sebuah SUV yang dari luar kelihatan ganteng kelihatan gagah tetapi tetap memberikan kenyamanan di bagian interior tentu mobil ini adalah pilihan yang tetap selain fitur-fitur yang tadi sudah saya jelaskan pada all new Honda CR-V ini apabila Anda memiliki mobil ini Anda akan mendapatkan dua buah kunci remote seperti ini dan tambahan satu Honda Smart Key Card sebuah kunci berbentuk kartu yang selain tampilannya elegan juga lebih praktis apabila Anda mengendarai all new Honda CR-V ditambah lagi Sobat Honda ada satu fitur terbaru yaitu Honda Connect yaitu sebuah aplikasi yang akan menghubungkan atau mengkoneksikan mobil Anda dengan smartphone Anda beberapa fitur pada Honda Connect diantaranya adalah ada convenience, safety, dan juga security contohnya misalkan Anda bisa menyalakan dan mematikan mesin mobil melalui handphone mengunci dan membuka kunci melalui handphone kemudian juga untuk safety, keamanan apabila terjadi kecelakaan kemudian airbagnya mengembang maka mobil akan mengirimkan sinyal ke server dan kemudian akan dikirimkan bantuan ke tempat lokasi terjadinya kecelakaan kemudian juga untuk security atau keamanan salah satu fiturnya ada namanya Find My Car dimana Anda bisa mengetahui letak keberadaan mobil Anda melalui GPS dan langsung bisa terkoneksi dengan handphone Anda kemudian juga ada speed alert dan juga ada fitur-fitur lainnya yang terdapat pada Honda Connect yang akan semakin menghubungkan atau mengkoneksikan Anda dengan mobil melalui handphone terdapat empat pilihan warna untuk all new CR-V tipe 1500cc turbo ini yang pertama ada Crystal Brake Pearl atau warna hitam ini kemudian ada Meteorite Grey Metallic lalu ada Platinum White Pearl dan yang terbaru adalah Canyon River Blue Metallic dan khusus terdapat warna Ignite Red Metallic atau warna merah yang hanya ada pada tipe hybrid saja nah Sobat Honda itulah fitur-fitur terbaru yang terdapat pada all new Honda CR-V kira-kira apa fitur favoritmu? tulis di kolom komentar ya jangan lupa follow Instagram dan juga Youtube Honda Oset Java untuk informasi-informasi mobil Honda lainnya sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax